Yang erat kaitannya dengan meningkatnya resiko kesakitan, resiko terhambatnya pertumbuhan anak baik secara motorik maupun mental, dan juga resiko kematian. Sehingga stunting ini kita harus imbangi dengan yang namanya tumbuh kejar. Kita mengejar pertumbuhan anak yang lebih sehat. Upayanya dilakukan, ya saya lihat tadi, saya lihat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Kabupaten Jayapura dari Bayangkari, ini tadi kegiatannya sangat lengkap dan itu memang harus komprensif bahwa ada pemeriksaan ibu hamil tadi, terus pemberian vaksin, kemudian ada pemberian makanan tambahan dan vitamin juga, memang ya imunisasi itu sangat lengkap. Jadi untuk mencegah stunting dan menunggkan angka stunting itu memang kita menjaga dari yang dibilang seribu hari pertama kehidupan. Mulai dari hamil sampai usia dua tahun, dan makanan tambahan kita lanjutkan dari dua tahun sampai lima tahun. Memang penanganannya, penanganannya memang harus semua bersama-sama. Dan saat ini kita lihat bahwa jajaran Polres Kabupaten Jayapura melakukan itu itu sangat baik, dan kami sangat memberikan apresiasi. Dan kami mengharapkan dari seluruh instansi juga bisa mengikuti hal yang sama seperti ini. Dan contoh, dan contoh kena. Banyak faktor yang menyebabkan, sehingga kalau kita mau merekomendasikan hal-hal yang mencegah dan ada dampaknya terhadap penurunan angka stunting, tentunya yang kita rekomendasikan itu hal-hal yang menghilangkan sebabnya, sebab stunting itu. Nah, sebabnya ini banyak hal. Di samping mungkin memang kekurangan isi, tapi ada faktor-faktor lain juga. Misalnya perilaku hidup sehat. Tadi kami dari kesehatan sampaikan masalah Polres. Perilaku hidup sehat, terus masalah perkawinan usia dini, masalah tingkat pendidikan yang rendah, masalah sanitasi yang tidak bagus, kemudian masalah-masalah kesehatan yang masih mendasar sekali. Seperti jahat, buang kotoran, sebarang lain, itu semua mempengaruhi di sini. Namanya kita merekomendasikan hal untuk sama-sama menurunkan angka stunting, itu kita hilangkan sebab-sebab yang tadi. Bapak Peje, satu lagi terkait dengan hal ini, itu penekanan dari Kemenda Agri, ada tiga hal, kalau saya tersalahkan stunting, ada juga kemiskinan ekstrim dan inflasi. Dari Kabupaten Jayapura, bagaimana sejauh ini upaya dari Pemda untuk menekan inflasi dan seperti apa yang berlaku? Ya. Terkait pengendalian inflasi, dan juga tiga hal yang tadi ditanyakan, masalah stunting, dan yang satunya kemiskinan ekstrim. Tentunya kita semua program-program kegiatan kita arahkan ke penanganan tiga hal itu. Penanganan tiga hal itu, dan saat ini dalam proses-proses pelaksanaan yang nantinya pasti akan terus berkembang pelaksanaan dalam perencanaan-perencanaan dan kegiatan-kegiatannya. Nah, salah satu yang saya sampaikan tadi bahwa bukan hanya menjadi tanggung jawab peminta daerah, tapi juga semua instansi, pihak TNI Polri, dan organisasi non-pemerintah juga yang sehingga saya sangat mengapresiasi beberapa langkah-langkah kegiatan yang sudah dilakukan oleh jajaran Perus Keputu dan Dekura, dan juga termasuk Bayekari Perus Keputu dan Dekura. Saya harapkan ini menjadi contoh, teladan buat semua instansi yang untuk kita sama-sama mendukungi, mendukungi tiga program. Terima kasih, Bapak. 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 Terima kasih.